Nanti ya, sudah serap. Setelah diramaikan oleh selebritis, berbagai petahana maupun elit politik ikut kembali dalam kontestasi politik tahun ini. Dengan membawa latar belakang politik sasa saja jika mereka kembali bertarung dalam memperebutkan kursi di parlemen. Siapa saja para elit politik ini? Mantan wali kota Blitar dua periode ini gagal melambungkan namanya di Senayan. Jarod Saiful Hidayat diprediksi gagal menduduki kursi DPR RI. Sebelumnya, Jarod adalah calik petahana dari Partai PDIP, di mana Jarod merupakan anggota Komisi 4 DPR RI yang kembali maju memperebutkan satu kursi parlemen pada Dapil Sumatera Utara III. Dapil ini meliputi Kabupaten Asahan, Daeri, Karo, Langkat, Pakpak Barat, Simalungun, Kota Binjai, Kota Pematang Seantar, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Batubara. Orolehan suara yang cukup rendah menjadikan mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini tersingkir dari parlemen, karena partai pengusungnya diproyeksikan hanya kebagian dua kursi. Satu naungan partai bersama Jarod dan Dapil yang sama, ternyata Juni Mart Girsang juga disebut-sebut gagal dalam mendapatkan kursi di parlemen. Sebelumnya, pengacara sekaligus politikus ini pernah berkesempatan menduduki kursi parlemen pada periode 2019-2024. Juni Mart Girsang menjadi anggota Komisi 2 yang membidangi pemerintahan daerah dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, serta pertahanan dan reforma agraria. Sejak tahun 2021, Juni Mart ditetapkan sebagai wakil ketua Komisi 2 di DPR RI. Masih dalam kader PDIP, kader yang cukup fenomenal, Arteria Dahlan, seorang politisi yang juga merupakan celek petahana, ditaksir, akan gagal dalam pemilu kali ini. Pada kontestasi, pemilu kali ini alumni Magister Ilmu Hukum Ketatanegaraan Universitas Indonesia ini, mewakili Dapil Jawa Timur 6 yang meliputi, belitar, kediri, tulung agung. Diprediksi akan terdepak, bagaimana tidak, perolehan suara yang didapatkan tidak cukup untuk mengantarkan dirinya. Hal ini dikarenakan PDIP hanya disiapkan untuk dua perolehan suara terbanyak. Mantan juru bicara KPK sejak 2006-2014, Johan Budi dipastikan gagal mendapatkan kursi parlemen di Senayan. Caleg petahana partai PDIP ini juga digadang-gadang akan tergelincir dari jabatannya sebagai wakil rakyat. Hal ini dikarenakan dirinya tidak lolos pada kursi parlemen di Dapil Jawa Timur 7. Dari partai pengusung PDI Perjuangan, disebut-sebut hanya mendapat jatah dua kursi pada Dapil tersebut. Penyanyi kondang Chris Dayanti kembali maju dalam mempertahankan statusnya sebagai anggota legislatif di Senayan. Sayangnya, dirinya gagal untuk mendapatkan kursi. Pasalnya, di Dapil Jawa Timur 5, caleg petahana dari kader partai PDI Perjuangan ini harus mengakui kekalahannya. Karena perolehan suaranya tidak cukup, menjadi bekal untuk mendapatkan kursi di parlemen. Yang notabene, PDIP hanya mendapat dua kursi. Caleg petahana yang juga merupakan politisi senior dari partai PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, agaknya harus legowo. Memberi kesempatan pada caleg lain untuk duduk di Senayan. Pemilu kali ini kembali maju menjalankan diri sebagai caleg di Dapil DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Dapil yang disebut Dapil Neraka ini banyak diramaikan oleh caleg pendatang baru. Mantan aktivis yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi 3 DPR RI, kalah dalam perolehan suara dengan caleg PDIP lainnya, Once Mekel, mantan vokalis Dewa 19. Berada di Dapil Neraka dan partai yang sama, Eriko Sotarduga juga disebut-sebut terlempar pada kontestasi politik tahun ini. Senasib dengan Masinton Pasaribu, Eriko harus mengubur cita-cita tersebut dalam memperebutkan kursi DPR RI di Dapil DKI Jakarta II. Ya, mungkin kekalahan ini sebagai bentuk kesempatan ya untuk caleg lain untuk menuduki kursi DPR setelah 15 tahun lamanya. Eriko ini menjadi anggota DPR RI. Sejak tahun 2009, pria kelahiran 10 April 1969 ini menjadi anggota Komisi 6, lalu pada periode berikutnya di tahun 2012 hingga sekarang menjadi anggota Komisi 5. Kemudian, badan anggaran DPR RI sejak tahun 2009 hingga sekarang. Ruhut Sitompul juga dipastikan tersingkir dalam kontestasi pemilu tahun ini. Mantan ketua DPP Partai Demokrat ini maju mencalonkan diri sebagai caleg memperebutkan kursi DPR pada Dapil Sumatera Utara I. Aktor sekaligus advokat ini disebut-sebut mendapatkan sedikit suara. Dirinya hanya memperoleh kurang lebih 2.000 suara dari hampir 6.000 TPS. Dengan begitu, pria yang penuh kontroversi ini dipastikan gagal mendapatkan kursi di parlemen. Remedia Panjaitan agaknya juga perlu istirahat dan ngasih kesempatan nih ke caleg lain. Ya, 4 periode atau setidaknya udah 20 tahun. Sepertinya udah cukup ya estafet ke politisi lain. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini harus mengubur harapannya untuk duduk kembali di kursi parlemen. Hal ini dikarenakan perolehan suara di Dapil Sumatera Utara II yang didapatkan belum cukup untuk dirinya, kembali menjadi wakil rakyat di Senayan. Pada periode sebelumnya, dirinya berhasil menjadi anggota Komisi 3 DPR RI pada bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Mantan Wakil Ketua DPR RI sekaligus politisi tersohor, Fahri Hamzah, juga tak berhasil menduduki jabatan di Senayan. Fahri Hamzah ikut berkontestasi sebagai calon legislatif di Dapil Nusa Tenggara Barat I. Walaupun memperoleh suara banyak, pria kelahiran 10 November 1971 ini sudah dipastikan gagal menjadi anggota legislatif. Pasalnya, Partai Gelora, partai yang mengusungnya tidak tembus dalam raihan 4% suara nasional, sebagai syarat ambang batas parlemen untuk meloloskan calon legislatif ke Senayan. Nah, yang satu ini adik dari Nazarudin, Muhammad Nasir, politisi Partai Demokrat. Dirinya pernah menuai sorotan lantaran pernah mengancam Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini agar digantikan. Ancaman ini pun dilontarkan sebab PLN menolak untuk membeli batu bara dengan harga mahal yang saat itu mengikuti harga global. Dirinya pun kembali maju dalam memperbutkan kursi parlemen di Dapil Riau 2 sebagai caleg petahana. Meskipun meraup suara banyak, sayangnya, perolehan suara tersebut tidak mampu mengembalikan. Cukup sia-sia karena Partai Demokrat yang mengusungnya kalah bersaing dengan partai lain. Bahkan diprediksi tidak mendapatkan jatah kursi di Dapil tersebut. Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang harus mengubur harapannya juga untuk duduk di kursi parlemen. Meskipun memperoleh suara tertinggi di daerah pemilihannya, di Dapil Nusa Tenggara Barat, sayangnya mantan gubernur Nusa Tenggara Barat ini gagal maju dalam kontestasi politik tahun ini. Melalui Partai Perindo, partai pengusungnya dikabarkan tidak lolos ke parlemen karena tidak mampu memenuhi syarat minimal 4 persen ambang batas suara nasional. Hari Tanus Sudibio pun diprediksi gagal menduduki kursi DPR di Senayan. Senasib dengan Tuan Guru Bajang, Partai Perindo ternyata belum mampu memenuhi syarat minimal 4 persen. Padahal, perolehan suara Hari Tanu di daerah pemilihannya di Dapil, Banten 3 cukup banyak. Namun tetap saja belum mampu mengantarkan Ketua Umum Partai Perindo ini ke Senayan. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ade Armando, dosen ilmu komunikasi sekaligus politisi yang agaknya belum diberi kesempatan untuk menduduki kursi parlemen di Senayan. Walaupun memperoleh suara yang banyak di Dapil DKI Jakarta 1, Ade Armando diprediksi gagal lolos ke Senayan. Ya, lagi-lagi terkait masalah Partai PSI yang menjadi kendaraan politiknya yang juga diprediksi gagal mencapai syarat 4 persen ambang batas parlemen. Ustadz Yusuf Mansur yang dikenal sebagai pendakwah kondang ini juga gagal menjadi anggota legislatif. Diusung Partai Perindo, Ustadz Yusuf Mansur mantap mencalonkan diri menjadi caleg DPR RI mewakili Dapil Jakarta 1. Namun sayang, cita-cita menjadi wakil rakyat ini harus ia relakan karena perolehan suara dan syarat ambang batas parlemen dari partai. Artis sekaligus pengacara fenomenal di kalangan selebriti, Farhad Abbas juga gagal maju menjadi anggota legislatif. Mantan suami Nia Daniyati ini mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif di Dapil, Jawa Barat 1, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Sayangnya diusung oleh partai kebangkitan Nusantara, dirinya tak berhasil menduduki kursi parlemen. Kegagalan ini bukan tanpa alasan, karena dirinya memang hanya mendapatkan sedikit suara. Selain itu, partai pengusungnya juga tidak mencapai ambang batas parlemen. Dito Aryo Tejo ikut bergabung meramaikan kontestasi politik tahun ini. Menteri pemuda dan olahraga ini maju mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI mewakili Dapil Jakarta 1. Diusung oleh partai Golkar, Dito disebut-sebut gagal mendapatkan kursi DPR. Hal ini dikarenakan partai pengusungnya kalah suara dengan partai lain yang merimbas pada calon anggota legislatifnya. Politisi senior Willy Aditya merupakan caleg petahana dari partai Nasdem ini juga dikabarkan gagal menjabat sebagai wakil rakyat di Senayan. Sebelumnya pada pemilu 2019, Willy Aditya berhasil menjadi anggota DPR RI dari partai Nasdem. Untuk daerah pemilihan yang sama, Jawa Timur 11, dengan perolehan suara 190.814. Lalu saat ini digabarkan perolehan suara yang didapat hanya sedikit.